Intro Mei 1998 merupakan bulan puncak dari krisis politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia. Mahasiswa dan aktivis di berbagai daerah gencar berdemonstrasi menuntut adanya reformasi di segala bidang. Desakan agar Soeharto mundur dari kursi presiden pun, semakin lantang disuarakan pasca tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Selain itu, konflik sosial dan krisis kemanusiaan yang berujung kerusuhan dan kekerasan menjadi tragedi kelam 25 tahun silam. Di balik momentum reformasi 1998, terdapat satu aktor sejarah yang memegang peran vital. Aktor sejarah tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Setidaknya terdapat dua alasan yang membuat DPR memegang peran penting. Pertama, DPR merekomendasikan Presiden Soeharto untuk turun dari kursi presiden. Kedua, pendudukan kompleks MPR-DPR selama 6 hari menjadi titik balik terjadinya pergantian rezim dan lahirnya reformasi. Peristiwa pendudukan gedung DPR bermula pada Senin pagi 18 Mei 1998. Kala itu, ribuan mahasiswa mendatangi kompleks MPR-DPR secara bergelombang. Awalnya, mereka berunjuk rasa di pelataran parkir halaman depan kompleks MPR-DPR. Di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta itu, kita meeting maghrib di tanggal 17 dan menyiapkan diri untuk mengirim delegasi sebanyak-banyak ya. Tapi sebenarnya, jadi kalau nggak salah totalnya kurang lebih 50 orang dari berbagai universitas. Ada yang datang dua, ada yang datang tiga, ada yang datang satu gitu di Jakarta. Terus kemudian, melakukan audiensi dan direncanakan akan menginap. Jadi nggak mau pulang sampai tuntutan Soeharto untuk mundur itu dipenuhi oleh DPR RI atau MPR RI. Mahasiswa berunjuk rasa dengan berbagai cara. Tujuannya sama, yakni menuntut agar Soeharto turun dari kursi presiden. Dalam arti melakukan demonstrasi pada saat itu. Bisa titiknya istana, bahkan kalau mau ditambah secara personal gitu, bisa ke cendana gitu ke rumahnya pribadinya Soeharto. Tapi yang paling legal standingnya kuat, yang alasannya kuat itu adalah ke anggota DPR, MPR yang memilih Soeharto. Jadi kita ke mandataris ya presiden, sorry ya mandataris si MPR. Karena presiden adalah mandataris MPR, maka kita datang ke MPR, lembaga tertingginya gitu. Siang harinya, pimpinan MPR DPR kala itu, yakni Harmoko, Ismail Hassan, Abdul Ghafur, Syarwan Hamid, dan Fatimah Ahmad, mengadakan rapat khusus merespon situasi terkini. Hasilnya, pimpinan DPR merekomendasikan agar presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pasca pernyataan Harmoko, mahasiswa masih bertahan di pelataran DPR dan berencana untuk menginap. Esok harinya, bukannya berkurang, masa unjuk rasa justru semakin bertambah banyak. Tak ada penjagaan di gerbang kompleks MPR DPR, sehingga mahasiswa dari berbagai universitas bebas masuk. Yang bisa masuk ke dalam gedung DPR RI, sebetulnya hanya 25 orang yang bisa masuk ke DPR RI. Tapi ini semua juga tergantung dari pimpinan maupun bapak ibu anggota yang akan menerima. Pada saat itu memang ada arahan dari pimpinan DPR bahwa masyarakat dibebaskan. Pada tanggal 18 itu dibebaskan untuk bisa masuk ke gedung DPR RI. Dan pada saat itulah sebetulnya, karena ada arahan pimpinan yang membebaskan masyarakat untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi, sehingga seluruh elemen masyarakat, seluruh kelompok masyarakat, seluruh pergerakan politik, semuanya masuk ke dalam gedung DPR RI. Sekitar pukul 11 siang, semua ruangan dan koridor di gedung DPR telah dikuasai oleh mahasiswa. Yang dikuasai adalah gedung Nusantra 3, gedung pimpinan, kemudian gedung bulat ya, kura-kura, tapi hanya di halaman dan atasnya aja. Dalamnya tidak dibuka. Mereka tidak membuka ruangan dalam. Kemudian gedung Nusantra 1 adalah gedung anggota dewan. Itu pun dikuasai. Kemudian Nusantra 2, tempat-tempat terapat, itu dikuasai semua. Mimbar-mimbar pun digelar untuk menyuarakan aspirasi lewat orasi dan puisi. Artinya sudah ada panggung, dan di situ kita sudah bisa melakukan banyak acara. Orasi, baca puisi, gitu. Pokoknya panggung nggak pernah sepi lah, gitu. Nah, kegiatan di luar itu kan yell, berteriak, bernyanyi, orasi, puisi, pokoknya aksi ya. Aksi yang bersifat teatrical, gitu ya. Nah, di dalam itu lobby. Melobby siapapun yang kenal dengan seniornya, dengan saudaranya yang anggota DPR, gitu. Atau pimpinan-pimpinan DPR dikejar semuanya. Hari Rabu 20 Mei 1998, luapan masa datang lebih banyak ke gedung DPR. Tokoh-tokoh nasional seperti Emil Salim, Deliar Nur, Adnan Buyung Nasution, Amin Rais, Gunawan Muhammad, dan Albert Hasibuan juga datang ke komplek MPR-DPR. Orang-orang yang datang, tokoh politik, tokoh akademisi, itu mendukung gerakan kita. Dan makanya memang, biasanya nanti, Amin Rais, hidup mahasiswa, hidup rakyat, itu sebenarnya sebagai sebuah dukungan pada gerakan mahasiswa. Dukungan moral. Nah, begitu juga dengan seniman. Begitu juga dengan para akademisi, Emil Salim, gitu ya. Dosen-dosen UI, gitu. Atau dosen-dosen manapun, gitu, yang datang ke sini untuk berorasi dalam kerangka untuk mendukung gerakan mahasiswa. Malam itu, mahasiswa kembali menginap di komplek DPR. Sempat beredar isu bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Esoknya, isu pengunduran diri Soeharto ternyata benar terjadi. Mahasiswa menonton bersama siaran langsung pengunduran diri Soeharto dari televisi. Mengenakan PC hitam, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari Istana Negara. Sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan fasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Hayat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Sontak, mahasiswa di komplek DPR bersuka cita atas pengumuman tersebut. Salah satu tuntutan mereka, yakni agar Soeharto turun dari jabatannya, akhirnya tercapai. Happy banget, happy banget dan banyak hal yang unik gitu, jadi banyak yang menangis, karena sedih, suka cita gitu, ada yang berteriak, ada yang berlarian gitu, jadi semuanya ada yang berdoa, suju syukur gitu ya. Ya luar biasa banget, happy banget, senang banget waktu itu. Saya juga, tapi kalau saya, beberapa orang mungkin agak sedikit linglung, agak bingung, karena gak menduga. Usai Soeharto mundur, BJ Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden, dilantik menjadi presiden. Meski Soeharto telah mundur, mahasiswa masih bertahan di gedung DPR. Mereka masih menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggung jawaban Soeharto. Namun, menjelang tengah malam, selembar vaksimil dari Kodam Jaya masuk ke posko mahasiswa. Isinya, meminta mahasiswa untuk segera keluar dari gedung MPR-DPR. Aparat pun datang untuk membujuk mahasiswa meninggalkan gedung DPR menggunakan bus yang telah disiapkan. Sabtu dini hari, tepatnya pukul 2.30, mahasiswa yang menduduki gedung DPR dievakuasi keluar dari komplek DPR. Proses evakuasi berjalan lancar dan tidak terjadi bentrokan. Ada yang pakai bus, ada yang pakai kendaraan truk itu ya. Artinya yang penting mereka bisa keluar dari sini dalam posisi aman, ada jaminan dari aparat yang awal. Sampai kampusnya kembali dengan aman. Peristiwa pendudukan gedung DPR oleh mahasiswa selama 6 hari pun akhirnya berakhir. Demonstrasi terbesar yang terjadi di gedung DPR ini tinggal menyisakan jejak-jejak para pengunjuk rasa. Kita sekretar jenderal akhirnya kita menata, kembali membersihkan seluruh lorong ruangan yang ada di gedung DPR ini yang semula dikuasai oleh mahasiswa kita rapikan. Termasuk juga kita cek audit konstruksi gedung bulat ini karena diatasnya didudukin mahasiswa kita audit seluruhnya sehingga seluruh kegiatan DPR RI dan seluruh kegiatan sekretar jenderal DPR RI kembali lancar, tidak ada alangan yang berarti. Peristiwa 6 hari pendudukan gedung DPR oleh mahasiswa bukanlah akhir dari tuntutan reformasi, melainkan awal dari era reformasi. Kini 25 tahun berselang, gedung DPR masih menjadi tempat rakyat untuk menyuarakan segala masalah dan aspirasi. Sebuah fitrah DPR sebagai representasi rakyat dan gedung DPR sebagai rumah rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya.